Kabar kurang menyenangkan datang dari istri Deddy Corbuzier, Sabrina Hairunisa. Melalui akun Instagramnya, ibu sambung Aska Corbuzier itu mengabarkan jika pergelangan tangannya retak saat berlibur ke Korea Selatan. Dalam unggahannya, Sabrina terlihat membagikan sejumlah foto-foto saat berada di rumah sakit ketika menjalani perawatan intensif. Bahkan hasil CT Scan menunjukkan bahwa tangan Sabrina harus diperban sementara waktu akibat keretakan tersebut. Lewat Instagram Story, Sabrina mengatakan bahwa insiden itu terjadi saat ia dan teman-temannya mengunjungi Namsan Tower. Saat itu, sang selebgram yang hendak di foto terpeleset karena menginjak tanah yang masih tertutupi es. Padahal ketika dicek, menurutnya itu masih aman. Tiba-tiba pas menginjak benerannya kepeleset, bener-bener kepeleset langsung jatuh. Dan yang pertama aku pakai buat landing tangan kiriku. Jadi di tangan kiri inilah menjadi superhero-nya aku, kata Sabrina Hieronisa, dikutip Senin tanggal 29 Januari tahun 2024. Sempat mengira hanya terkilir, namun ketika tangannya diputar-putar, istri Deddy Corbuzier itu merasakan sakit yang luar biasa. Akhirnya Sabrina dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan benar saja, pergelangan tangan kirinya retak. Sabrina menyebut bahwa mungkin ia memang tidak boleh liburan tanpa suami. Kini ia meminta kepada Deddy agar dijemput dari Korea Selatan.